Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai selamat malam teman-teman semua dimanapun anda berada ini saat ini masih dalam situasi lebaran ya saya ucapkan min al-aizin walfaizin takobalawahuminalwaminggum takobali akarnya jadi untuk hari ini saya akan menjawab pertanyaan subscriber yang menanyakan Pak saya ini masih kepo ya jadi ada pertanyaan seperti itu ya dari subscriber pain saya ini masih kepo ya eh masa Indomaret dan Alfamaret sebenarnya perbedaan antara Alfamaret atau antara Indomaret dan Alfamaret itu apa ya Pak Jos nih kalau memanggil saya Pak Jos jadi sebenarnya perbedaan antara Indomaret persamaan dan perbedaan Indomaret dan Alfamaret itu apa Pak Jos Oke ya teman-teman ini langsung saya jawab ya memang perbedaan itu ada persamaan juga ada ya ini ini yang saya jawab persamaan dulu ya persamaan antara Alfamaret Indomaret dan Alfamaret ya persamaannya yaitu sama-sama perusahaan retail ya sama-sama perusahaan retail jadi persamaannya antara Indomaret dan Alfamaret itu sama-sama perusahaan itu sama-sama perusahaan perusahaan atau penjajah dagangan retail ya jadi ini persamaannya kemudian persamaan yang lain barang-barangnya ini 99 persen itu barangnya sama ya jadi kalau kita belanja di Indomaret ya jadi kalau kita belanja di Indomaret kemudian kita belanja di Alfamaret kemungkinan besar itu kita bisa menemukan barang yang sama itu persamaannya ya jadi bersamaannya adalah sama-sama penjajah perusahaan retail yang kedua barang yang dijual itu 99 persen juga sama ya ini persamaan kemudian yang perbedaannya perbedaan yang pertama adalah armada antara Indomaret dan Alfamaret itu kalau Indomaret itu armadanya punyaan perusahaan sendiri ya jadi armada yang dipakai itu adalah armada milik perusahaan Indomaret sendiri tidak kontra ya atau outsourcing sedangkan di Indomaret adalah outsourcing ya ini perbedaannya ya kemudian untuk status status karyawan untuk driver ya status karyawan untuk driver itu kalau di Indomaret kontrak dulu ya kontrak dulu kalau mungkin bisa diangkat menjadi tetap diangkat menjadi tetap ya jadi kalau memang di dalam kontrak itu menilainya bagus bisa diangkat menjadi karyawan tetap driver tetap namun kalau di Alfamaret itu adalah driver outsourcing jadi ya terus kontrak 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 dan kontrak jadi mungkin kontraknya kalau misalnya si pengontrak itu juga mengkat ya secara otomatis ya jadi kalau hubungan hubungan antar perusahaan dengan Alfamaret itu sudah dikat ya maka driver outsourcingnya sudah otomatis otomatis langsung cut nah disini ya perbedaannya adalah antara di status karyawan driver di Indomaret dan di Alfamaret kemudian masalah gaji kalau besaran gaji tentu ini relatif ya kalau besaran gaji itu relatif ya mungkin sama ya perbedaan sedikit tapi ini relatif kalau besaran gaji namun untuk apa memang di Indomaret ini ya memang ada gaji pokok ada mingguan ada poinan ya ini kebedaannya ya kalau di Indomaret itu ada gaji pokok ada mingguan ada poinan atau insentif poin atau insentif mingguan insentif poin namun kalau di Alfamaret itu gaji pokok ya dan poinan itu seperti itu dulunya ya dulunya seperti itu namun kalau ada perkembangan ya mudah-mudahan mungkin lebih baik mungkin ya jadi dulu adalah seperti itu jadi gaji pokok ya kemudian poinan karena ini sudah bisa melalui outsourcing gitu ya oke teman-teman ya dimanapun anda berada inilah sepintas ya perbedaan antara Indomaret dan Alfamaret yang dipertanyakan oleh subscriber ya supaya ini bisa subscriber ini yang menanyakan bisa lebih jelas ya ya lebih paham oke ya terima kasih tetap bersama channel serbaguna Indomacus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati